Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Tuduhan PN3 Majdana Judi satu lagi pembohongan Anwar kata bersatu. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, tindakan telah diambil untuk membatalkan tuduhan yang dikenakan terhadap Muhyiddin Yassin. Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin menyifatkan dakwaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menuduh Perikatan Nasional PN menerima dana daripada syarikat perjudian pada pilihan Raya Umum ke-15 adalah sebagai satu lagi siri pembohongan. Justru Hamzah menegaskan tindakan undang-undang telah diambil untuk memfailkan permohonan bagi membatalkan semua pertuduhan yang dikenakan terhadap pengurusi PN Huyiddin Yassin. Mengulas jawapan bertulis Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Otman Said semalam bahawa suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia, SPRM, tidak dapat mengesahkan. Dakwaan Anwar itu, Hamzah berkata ini membuktikan tuduhan berkenaan adalah rekaan dan pembohongan semata-mata. Sama, sebahagian beliau tanpa rasa bersalah membohongi rakyat dengan berbagai janji yang tidak ditunaikan seperti janji turun minyak harga minyak, janji menyelesaikan kos sara hidup, janji menentang nepotisma, dan janji memerangi rasuah tetapi melantik timbalan Perdana Menteri yang terbukti terdapat prima fesi dan sedang membela diri terhadap 47 pertuduhan di mahkamah. Tambahnya merujuk kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang memainkan peranan penting dalam mengumpul sokongan partinya terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun SPRM mendapati maklumat terlalu umum dan tidak ada pihak yang boleh mengesahkan isu ini.